Buat di tahun 2020 ini, ya kalian bisa lihat sendirilah. Pantes nggak sih Black Mesa pakai engine yang sepertinya sama dengan engine CSGO gini? Set it out, let's go! At 9.47 A.M. The idea that you're working on this kind of stuff, you don't still think this is a drill. You proved yourself a decisive man. It's time to choose. Hi guys, halo semuanya. Kembali lagi di GamePew, channel seputaran game yang membahas info-info game, cerita game, dan sekali-kali nyacatin game kayak di video ini. Kalian udah tau Black Mesa, remake dari game Half-Life yang punya basis fan besar sekali pada tahun 1998 dulu kalah. For your info ya guys, seinget gue sih di tahun itu di mana gue sendiri masih SD, gue inget kalau game Half-Life punya grafik yang sangat luar biasa keren. 3D banget lah, di mana di zaman itu juga masih banyak game model side-scrolling 2D berkuasa apalagi di game PC. Jadi ketika lu bisa main game 3D, ya lu berasa udah jadi dewa, keren banget lah pokoknya. Black Mesa sekarang hadir guys, sebagai remake dari Half-Life. Dengan cerita yang sama, kayaknya sih ya sama ya, soalnya udah lama banget mainnya nih. Black Mesa mencoba sekali lagi hadir untuk membuat penggemarnya yang dulu takjub sama grafiknya berasa takjub kembali dengan grafik Black Mesa yang dihadirkan di tahun 2020 ini. Serius lupa? Ya buat penggemarnya sih bakalan takjub ya, sayangnya gue sih penggemar Final Fantasy, jadi bisa menilai Black Mesa ini jadi lebih objektif lagi. Oke dari sisi grafik, Black Mesa punya grafik yang luar biasa mantap sekali guys, kalau seandainya rilis untuk PS3 pada awal-awal jaman PS3, rilis. Buat di tahun 2020 ini, ya kalian bisa lihat sendirilah. Pantes gak sih Black Mesa pake engine yang sepertinya sama dengan engine CSGO gini? Padahal, engine-engine bagus seperti CryEngine, Unreal Engine, Rake Engine, Frostbite Engine, dan lain-lain sudah banyak yang digunakan game-game modern saat ini. Biar berasa beda atau publisher-nya gak mampu beli engine-engine berkelas di atas ya? Gini deh, buat kalian yang sepul sama kata-kata gue, kalian lihat deh remake Resident Evil 2 yang sangat luar biasa kentaranya. Bahkan Resident Evil 1 remake pun punya grafik yang lebih keren lho. Jadi ketika lu dulu main game Resident Evil 1 dan 2 di PS dengan segala grafik yang masih pixelate gitu, lu bakal amaze ketika lihat remake-nya dengan grafik yang sangat detail ketika dihadirkan di 2019 lalu. Tapi di Black Mesa, orang yang udah pernah namatin Half-Life di zaman dulu kemudian main lagi di 2020 ini, gak ada feel khususnya ya, atau feel amazenya. Karena di bayangan gue sendiri, Half-Life zaman dulu punya grafik yang keren banget. Sementara Black Mesa sebagai remake-nya, malah punya grafik yang busuk banget guys. Jadinya gimana gitu kan? Oke, lupakan sama grafiknya deh. Kita lihat kelebihan yang lain, dari sisi audio. Coba kita lihat ya, kualitas suaranya gimana sih? Anjay, gak cukup nih gue ngebully grafiknya. Apa gue harus bully audionya juga nih? Dengan efek suara senjata kayak gini, berasa main game-game zaman Cinderella ninggalin sepatu kacanya gak sih? Oh, oh, iya 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 gue tau nih. Mungkin ya, mungkin, pengembang dari Black Mesa pingin agar pengemarnya berasa nostalgia kali ya. Berasa ada di zaman dahulu ketika playernya masih pada ingusan semua. Berpikir positif aja guys, toh game ini punya fanbase yang besar. Dan sepertahuan gue, pengemarnya gak mikirin soal grafik yang buluk atau sound effect yang cacat. Biar gue gak ditimpukin videonya, sampai disini dulu deh. Seperti biasa, buat kalian yang suka videonya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you, bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax